Bagaimana ini menurutkan? Itu kan, kita tidak boleh meragukan kesarjana awal abad kedua. Kan, batu bertulis dari kerajaan Sujaya, berasal dari abad yang ke-8, jadi tahun tujuh ratusan itu kan. Eh, akhir abad ke-7 ya, tahun 689 misalnya yang pertama kan. Tapi itu baru ditemukan pada awal abad ke-20. So, sebelum itu orang Belanda ke, orang British ke, anggap bahwa bahasa Melayu baru punya sistem tulisan lain waktu datang tulisan Arab. So, itu satu rombakan pandangan besar-besar pada awal abad ke-20, bahwa sebenarnya batu yang dibawa sebagai kerajaan Atau orang yang bersaing dalam lomba perahu di Pelembang itu. Rupanya memang batu, ramah pertanyaan dari abad yang ke-7, ya kan. Baru pertemuan itu berturut-turut beberapa kali. Jadi, pada awal abad ke-20, sebelumnya orang Barat, Bobo, dia kira bahasa Melayu hanya ditulis setelah datang ke agama Islam. Padahal seribu tahun sebelum itu, melebar, meluas ke agama Islam. Seribu tahun sebelum itu sudah ada bahasa-bahasa tulisan itu. Dan bukan sembarang orang yang membuat penelitian itu. Sarjana Perancis, Sarjana Belanda yang waktu itu benar-benar menguasai ilmu bahasa sansekerta yang buat tafsiran tentang inskripsi itu. Saya lebih yakin itu daripada orang yang mengatakan bahasa Armenia, bagaimana dia mau anjir pakai Sumatera. Kita tahu jaringan perdagangan, jaringan perpindahan budaya itu kan melibatkan Sumatera dan India. Seribu Jaya menjadikan kuil pun di India. Ya, jadi artinya bukan saja data bahasa dan sistem tulisannya dan arti kata yang sudah betul-betul, sudah seratus tahun kita sudah tahu bahasa Prasasti itu. Suara Armenia ke Kyrgyzstan ke Uzbekistan ke, kenapa? Itu hanya setelah zaman Islam jadi negara-negara perdana. Tulisan Armenia barangkali yang paling tua di Nusantara ada di lantai gereja di Melaka. Kalau orang Armenia meninggal di saat abad ke-19, ada tulisan Armenia. Itulah satu-satunya prasasti Armenia yang pernah saya dengar ceritian dan lihat di sini di Nusantara itu Armenia. Kan Armenia itu ada perdagangan Armenia ke Nusantara itu, utamanya Singapura dan Malaysia itu. Tapi abad ke-19, bukan abad ke-9, ya kan? Apa tadi? Uzbekistan, Kyrgyzstan. Samakan. Ya, so Uzbekistan. Uzbekistan, Samakan. Itu Silk Road yang daratan, bukan Silk Road yang maritim, ya kan? Ini kita bukannya di tengah padang pasir Uzbekistan, Kyrgyzstan, 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 Kyrgyzstan. Itu Silk Road daratan. Kita di sini ini Silk Road maritim, bahari, ya kan? So, itu karun. Saya tidak tahu saya bilang, kan ada, maaf, ada sajaman Indonesia, sajaman barat pun, Yang ingin menciptakan nama dengan teori baru Yang begini-begini Atau teori lama yang orang kurang dengar Baru dia asosiasikan namanya Dengan teori yang sudah 200 tahun lalu Ada satu orang Belanda yang paling suka Tidak, dua orang Belanda Yang paling suka berbuat begitu Penelitian yang sudah dibuat oleh orang Belanda 200 tahun lalu Baru dia kata, oi saya menemukan ini Saya lagi penelitian Karena kita sudah tidak tahu baca bahasa Belanda lagi Jadi artinya penelitian Yang sudah matah dulu itu sudah dilupakan Atau nomor 2 Nomor 3 Ahadnya nomor 3 Ahadnya nomor 3 Ahadnya nomor 3 Nggak lebih dikatakan yang sudah jelas Baca masa, film kapi dan pokok kuda kan Oh jadi mau nyawa di sini Nah itu apa-apa Bukan pertanyaan saya Ada satu lain Silahkan baca jawab Terima kasih